Halo sahabat militer Magazins Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Perancis Florence Parly di kantor Kementerian Pertahanan Perancis di Paris Dalam pertemuan 21 Oktober tersebut Menhan Prabowo didampingi buta besar Republik Indonesia asisten khusus Menhan RI dan atase pertahanan RI Kedua Menhan membahas perkembangan situasi dan dinamika kawasan Indo-Pasifik Perancis menaruh perhatian khusus terhadap kawasan Indo-Pasifik mengingat selain memiliki teritori sekitar 1,6 juta warganya berada di kawasan Indo-Pasifik Dalam konteks ini Kedua Menteri menegaskan pentingnya untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Kedua Menhan secara khusus membahas kerangka kerjasama pertahanan ke depan Berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mempererat kerjasama pertahanan kedua negara tahun ini termasuk dalam upaya memajukan industri pertahanan Indonesia disambut baik oleh kedua Menhan Menhan Prabowo mencatat kemajuan yang cukup pesat dari kemitraan strategis Indonesia Perancis di bidang pertahanan dalam setahun ini Indonesia ingin terus mengembangkan kerjasama dengan Perancis di berbagai sektor pertahanan termasuk dalam memperkuat alutsista TNI dan memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia sebagai bagian dari global production chain produk alutsista Pertemuan kali ini menunjukkan semakin intensifnya komunikasi dan kerjasama pertahanan kedua negara Di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan berbagai kegiatan tertunda kerjasama Indonesia Perancis di bidang pertahanan semakin erat Tidak saja terlihat dari intensitas komunikasi kedua Menhan namun juga dengan kegiatan kelompok kerja strategic defense equipment cooperation yang sudah dua kali bertemu tahun ini Kerjasama Indonesia Perancis di bidang pertahanan selama ini dilandaskan kesepakatan kedua negara pada tahun 2017 melalui Letter of Intent atau LOI atau pernyataan kehendak untuk meningkatkan kerjasama pertahanan termasuk kerjasama kelawutan dan keamanan maritim Setiap tahunnya sejak tahun 2013 Kerjasama pertahanan bilateral di beberapa bidang seperti pelatihan dan pendidikan, saling kunjung, dan pemberantasan terorisme dibahas melalui forum Dialog Pertahanan Indonesia Perancis atau Indonesia French Defense Dialog Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!